Halo telur, balik mana ambil aku, Niki, Andri Prabetama di Podby Podcast Millennial Halo telur, cek apa yang beruang no video kayak gini, subscribe, like, comment, lanjut Nah, di podcast kali ini, aku bakalan bahas nih, aku bakalan bercerita ya, gimana ceritaku menggapai mimpi untuk bisa S2 ke luar negeri dengan beasiswa tanpa bayar apapun, bahkan aku dikasih uang nih, buat kehidupan perbulannya Oke, kita bakalan bahas ya Pertama-tama, aku bakalan cerita nih, mulai dari SMK dulu ya Dulu, aku bukanlah seorang siswa yang pinter, teman-teman Bukan seorang siswa yang rajin ya, bukan pinter Menurutku nggak ada yang namanya pinter dan bodoh, adanya yang malas dan rajin ya Itu dalam pemikiranku ya Jadi, di waktu SMK dulu, aku itu bukan orang yang rajin Dulu, jangan, ini bukan untuk dicontoh ya, ini bukan untuk dicontoh Dari aku dulu seorangnya pemalas, nakal, sering bolos Bahkan di semester pertama aku SMK itu, ketika orang tuaku mengambil rapot Orang tuaku tidak mendapatkan rapotku Rapotku itu disita lah sama guruku ya Karena ada beberapa nilai yang kosong ya, yang sama sekali kosong gitu Dan orang tuaku pun, karena aku sering bolos, dipanggil, sering dipanggil ke sekolah Dan bahkan, hampir dikeluarin dari sekolahanku, itu aku Aku hampir dikeluarin dari sekolahanku, karena Papaku sendiri, udah capek ngurusin aku waktu itu Udah capek Beliau bilang, kalau dia masih niat sekolah, ya biarin dia sekolah Kalau nggak, ya udah, nggak apa-apa, dikeluarin aja gitu Kayak gitu, teman-teman Waktu itu, orang tuaku bilang seperti itu Nah, tetapi di waktu itu, orang tuaku sangat kecewa sekali ya Sama aku tentunya sangat sedih, kecewa gitu Kenapa aku seperti itu gitu Dan di titik itu, aku berpikir gitu Kalau aku tetap menjadi manusia yang seperti ini Bagaimana masa depanku nanti gitu Bagaimana aku bakal menjalani masa depanku nanti Aku bakal jadi apa gitu ya Aku bakal kerja apa, dan aku bakal dapat uang dari mana Untuk menafkai keluarga ku ya Untuk menafkai istriku dan juga anakku Nanti di masa depanku Dan dari titik itu, aku berkomitmen kepada diriku sendiri Bahwa aku ingin membahagiakan dan membanggakan orang tuaku Gimana caranya? Dan aku punya sepupu nih Punya sepupu, beliau kuria di salah satu universitas ternama ya di Indonesia ya Dan beliau sering ke luar negeri, beliau cerita-cerita gitu ke aku Waktu lebaran, kan kita ketemu ya Waktu lebaran kita ketemu, beliau cerita Wah, aku pernah kesini nih, kuria gitu Kuria tuh kayak gini, musim dingin tuh kayak gini, gini, gini gitu ya Nah, dari situ aku terinspirasi gitu Wah, dunia luar itu sangat indah banget ya Bahkan, aku nonton film pun Emang sangat indah ya, dunia luar ya Wah, bangunan-bangunan di Eropa itu sangat luar biasa Kemudian, pemandangannya juga sangat luar biasa gitu Nah, dari situ aku terinspirasi bahwa aku pengen S2 di luar negeri Aku menentukan bahwa aku punya mimpi S2 di luar negeri Aku bilang ke orangtuaku, aku pengen S2 di luar negeri Dan sebetulnya mereka juga nggak percaya ya Temen-temenku pun juga nggak percaya Temen-temen sekolahku Karena aku perangnya pemalas ya di saat itu ya Aku sering bolos sekolah, aku pemalas Gimana lu bisa mulia di luar negeri kalau kamu aja kayak gitu gitu Nah, dan aku dari situ aku bekerja keras Bekerja sangat keras Mencoba merubah diriku yang pemalas Seling bolos menjadi siswa Yang paling tidak rajin lah Paling tidak mau belajar gitu Paling tidak mau membaca gitu Saya ingat dulu salah satu guru saya Di waktu SMK beliau bilang Bahwa ketika kalian pengen Suka membaca mulailah dari hal-hal kecil yang kalian sukai gitu Seperti Kalian baca cerpen gitu Atau kalian baca komik gitu Hal-hal yang kalian sukai Sih, tak mau besire Nah, dimulai dari situ Lama 4 tahun kehidupanku berubah Berubah di mana Aku mencoba untuk bisa rajin sekolah Dan Alhamdulillah Dari dulunya aku ranking 2 dari bawah Ranking 2 dari bawah Hampir dikeluarin dari sekolah Tidak dapat rapor ya Dan aku sekarang jadi ranking 2 lagi Tetapi dari atas Itu di semester 3 ya Semester 3 waktu aku SMK Nah, dari situlah Prestasi agar demikku mulai meningkat Tapi di titik itu Aku sama sekali tidak mengikuti organisasi Karena aku berpikir Masih belum berpikir Organisasi itu penting Di saat itu waktu Dari situ Aku memutuskan nih Pengen kuliah gitu Pengen kuliah Kuliahnya di Di kampus ternama ya Dulu ya Aku pengen kuliah di kampus ternama Dulu Nyoba SNMPTN Tidak keterima gitu Teman-teman Dan itu Tapi aku masih bertekad Pengen coba SBMPTN ya Pengen coba SBMPTN Karena aku dulu udah Pernah ambil preparation SBMPTN ya Di salah satu Lembaga belajar Di kotaku Aku pengen Kuliah di Dua universitas terbesar Di Indonesia Tapi aku gak terima Tapi aku malah keterima Di Politeknik Negeri Malang gitu Dengan jalur undangan Tanpa adanya tes Dan Alhamdulillah Memang rejekiku disitu Orangtuaku pun juga Lebih menyetujui Aku untukku lebih Kuliah di Polinema Orangtuaku Lebih menyetujui hal itu Lebih merestui hal itu Dan orangtuaku Tidak merestui Kalau aku Jauh dari kota Malang Dan Kuliah di Kota lainnya Nah Maka dari itu Aku Memulai Petualanganku Dengan Politeknik Negeri Malang Di Diploma 4 Teknik Elektronika Aku mencoba Mempertahankan Prestasi akademikku Dan di Selama di 4 itu Aku Berfikir gitu Betapa pentingnya Organisasi ya Sebagai pengalamanku Kalau aku pinter di akademik aja Tapi non akademikku Kurang bagus kan juga Kayak gimana ya Aku belum menjadi manusia yang Gimana ya Yang mengerti Yang bisa bekerja sama-sama orang gitu Yang Bagus dalam komunikasi Kayak gitu-gitu ya Karena Skill-skill yang seperti itu Skill leadership terutama Itu kita latih di organisasi Nah Ketika aku kuliah di Polinema Aku coba ikut beberapa Organisasi juga Aku ikut conference Di sisi lain Aku juga mati-matian Memperjuangkan akademikku Gitu Karena aku pengen Dua hal ini Akademik dan non akademik Itu luar biasa Seimbang Prestasinya seimbang Dan luar biasa Dan Alhamdulillah Allah memberiku kesempatan Aku lulus Dan jadi Bisudawan terbaik Diploma 4 teknik elektronika Angkatan tahun 2015 Aku lulus di tahun 2019 Waktu itu ya 2019 akhir Jadi bisudawan terbaik Itu prestasi Akademik Dan juga non akademikku Banyak sekali Aku jadi ketua Organisasi ini Itu Aku ikut conference Dan aku masih ingat banget Pesan dari dosenku Bahwa kalian kuliah Selama 4 tahun ini Jadikanlah kesempatan ini Menjadi Kesempatan untuk Menempat diri kalian Sekeras mungkin Jadi karena kesempatan ini Untuk menempat diri kalian Sekeras mungkin It's okay Kita Ngopi Kita jalan-jalan That's okay That's normal Kita butuh itu ya Kita sangat butuh itu Dan aku mencoba Melaksanakan apa yang Apa pesan beliau Dan Hal ini benar-benar terwujud Mimpiku benar-benar nyata Aku bisa kuliah di luar negeri Gak hanya di satu negara aja Aku kuliah di tiga negara sekaligus Dalam dua tahun Di Skondan Di UK United Kingdom Di Norwegia Dan juga di Hungaria Itu Sangat luar biasa Perjalanannya sangat luar biasa Pesanku buat teman-teman Tidak ada Yang namanya pintar Dan bodoh Yang ada Hanyalah Malas dan rajin Kalau kalian malas Kalian bakal sering polos Kalian Tidak dapat rapor Waktu kalian rapotan Nilai kalian bakal jelek Itu sisi malas Kalau kalian rajin Kalau kalian belajar Kalau kalian belajar Paling enggak Tiga jam lah Satu hari Empat jam lah Satu hari Kalian belajar Lihat rajin Nilai kalian pasti bagus Tidak ada yang Tidak ada yang Bodoh dan pintar Kamu situ tidak ada dalam Pemikiranku ya Karena aku sudah membuktikan Dari yang awalnya Aku ranking dua Dari bawah Dan aku Hampir dikeluarkan Dari sekolah Sering polos Sekarang Bisa menjadi awardee Biasiswa Rasus Mugis Jodh Master Degree Dan Buat kalian tetap semangat Jangan pernah ragu Jangan pernah menyerah Selalu positive thinking Perjuangkan mimpi kalian Perjuangkan cita-cita kalian Buat membahagiakan orang tua Membanggakan orang tua Dan aku tunggu Kalian di Eropa Buat kalian Yang pengen kuliah di Eropa Dan jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Youtube channelku Biar aku lebih semangat lagi Buat video Buat kalian Sampai jumpa Di next podcast Dan See you Sampai jumpa